Dimana sekolah kami itu berada dekat dengan aliran lahal yaitu pada waktu terjadi netusan tahun 1963. Datanglah dari tim ITB memberikan sosialisasi yang akhirnya memberikan simulasi bagaimana cara tanggap bencana. Nah akhirnya menambah keyakinan kami lagi mengangkat cerita tentang mitigasi ini ke dalam bentuk teater. Tapi bukan begini caranya. Ini alat musik, alat kesenian yang bisa membuat suasana hati senang, tenang. Bukan semara alat yang bisa dipakai untuk isyarat tanda bahaya. Apalagi itu? Isyarat. Kalian tahu apa itu kata isyarat? Isyarat itu yang gini, 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 gini itu, itu bahasa isyarat namanya. Bukan itu. Iya, itu benar, Bawel. Tetapi karena kita tidak punya alat yang sebenarnya, jadi kita berusaha menggunakan alat yang kita punya. Dan itu kan hanya digunakan saat simulasi saja. Contohnya, seperti seruling ini, suaranya kan mirip sama siling SSS. Jadi berguna untuk alat demonstrasi, berguna juga untuk melawatkan orang. Nah, bawalah yang akan menyuaratannya. Wah, jadi hari ini saya bisa menjadi pendekar seling sakti nih? Iya, bawah bisa jadi pahlawan lho. Piring kita kawitin simulasinya. Mohon perhatian, kelas 7 siap? Siap! Kelas 8 siap? Siap! Kelas 9 siap? Siap! Baik teman-teman, seizien Bapak Kepala Sekolah, hari ini kita, OSIS Penteriba, akan melaksanakan kegiatan simulasi bencana geologi, gunung meletus dan gempa gunung. Kita taruh di atasnya. Nah, jika terjadi getaran seperti ini, terus menerus, lebih dari 10 menit, maka telah terjadi gempa tremor di dalam kawah gunung berapi. Gempa bumi atau gempa tektonik. Gempa bumi adalah gempa yang terjadi di bumi. Jika terjadi getaran, seperti ini, dan bahkan nari tersebut jatuh, maka telah terjadi gempa bumi. Jika teman-teman semua berada di dalam kelas, ada dua cara untuk mengevakuasi diri. Yang pertama, masuk kolong meja, gunanya untuk melindungi kepala. Seperti ini contohnya. Nah, yang kedua, teknik drop, copper, hold. Drop yang artinya jongkok, copper yaitu melindungi kepala dengan tas, seperti ini, dan hold jalan jongkok pelan-pelan, menuju pintu keluar. Saat menuju pintu keluar, teman-teman diharapkan peraturan dan tidak berebutan. Dan ingat, jangan panik. Baik, teman-teman, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemakaian masker dengan baik dan benar yang akan melindungi hidung dan mulut kita dari asap berwarna hitam pekat yang disebut dengan asap pengatik. Pemakaian masker dengan cara yang benar. Pertama, kita masukkan dulu tali masker ke telinga kita. Nah, masukkan juga ke telinga kiri kita. Nah, kan sudah terpasang? Yeay! Salah, bando namanya. Masukin, Bu, untuk melindungi jantung, bukan kepala, kali. Berarti untuk melindungi jantung hatiku, ya? Nah, beginilah cara pemakaian masker dengan baik dan benar. Siap, Pak? Siap. Selalu itu, ada yang ingin bertanya? Siap bertanya. Jika terjadi erupsi, kemanakah kita dievakuasi? Nah, jika terjadi erupsi, segera menuju tempat evakuasi yang disunjukkan oleh BNPB. Jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik, cepat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikianlah kesempatan yang terjadi kami dengan Ibu Alam Guru Abadi. Kami tutup dengan para masyarakat. Oh, santi, santi, santi. Pengalaman pada saat ini. Pada saat di sekolah itu, pada saat mau menjelang pulangan setengah semester. Kalau di saya, penjiwaan sama ekfriksinya. Nah, di penjiwaannya itu, kalau bagi saya, itu dah yang paling sulit bagi saya. Menjiwai, ya, logriakannya. Berak tubuh, berak histor. Histori, ya. Histori, ya. Itu juga kami sudah bertemu, mengumpulkan orang tua. Jadi, supaya nantinya, jika terjadi hal yang terburuk, misalnya terjadi erupsi secara mendadak dalam situasi masih dalam keadaan belajar mengajar. Jadi, kami sudah membuat kesepakatan. Sehingga anak-anak kami yang sebagian besar dari wilayah Lereng Gunung Agung tidak kembali lagi ke wilayah yang masih-masih ke rumahnya. Kami sudah sepakat untuk mengevakuasi ke tempat yang aman yang ada di selatan. Itu yang namanya di Banjar Dinas Komale. Kebetulan di sana ada perbukitan dan juga juga di sana arealnya cukup luas. Nah, di sanalah nanti orang tuanya bertemu dengan anaknya sehingga langsung nanti akan dievakuasi ke mana yang diperintahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.